Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman Hai siang hari ini saya mau masak pare ya saya masak satu buah pare karena saya makan sendiri nanti bumbunya adalah tausi dan ini ya teman-teman bawang putih yang nanti saya cincang dan saya masak eh fukwa yong kayu atau fukwa dimasak sama daging ayam ini saya makan sendiri ya teman-teman jadi saya bikin sedikit saja bikin satu bahannya adalah ini tadi 250 gram dada ayam yang sudah saya apa itu sudah saya haluskan tapi tidak begitu halus ya teman-teman karena bukan Hai terus lima siung eh aku pakai empat siung empat siung bawang putih 2 sendok tau sih Hai kedilai hitam itu ya terus Hai sama satu buah pare satu buah pare ya Hai yang nanti pare nya ini dipotong-potong sekarang saya pare nya dipotong-potong ya teman-teman Hai ini sudah saya cuci bersih dan pare nya saya potong-potong bulat-bulat ini kita buang kita lakukan sampai selesai kita sisihkan dulu terus untuk ayamnya daging ayamnya kita kasih dua sendok tepung maizena dua sendok kecil ya teman-teman bisa setengah setengah sendok teh dua sendok ya terus saya kasih garam Hai gula siaw penyedap rasa kaldu juga bisa Hai saya kasih ini Hai siaw saya kasih ini Hai merica bubuk Hai dan sudah saya kasih ini tadi penyedap rasa atau kai-kai pun ya teman-teman nah ini saya remasi seperti ini ya teman-teman Hai nih ini sudah bolong-bolong ya kita masukkan ke dalam pari nya baginya kita masukkan ke dalam pari nya dalam sini ya teman-teman kita ambil secukupnya saja jangan banyak-banyak untuk daging ayamnya bisa pakai daging ikan ya juga bisa pakai daging ayam nah ini saya pakai daging ayam Hai begini ya dagingnya secukupnya secukupnya saja Hai kalau bisa Hai nah ini ya teman-teman sudah saya masukkan ke dalam pari nya nanti kita goreng ini tadi sudah saya rajang ya Hai rajang ya teman-teman ini untuk bawang putih sama minsi atau si ya sekarang saya mau bikin bumbunya bumbu kuahnya ya cap-capnya itu teman-teman bumbu apa itu Hai untuk Hai nanti untuk kuahnya itu teman-teman saya pakai goyau saus tiram satu sendok aja ya karena pari nya cuma sedikit 1 sendok goyau satu sendok kecap asin enggak sampai satu sendok ya kecap asinnya ya sangat banyak-banyak nah ini saja kecap hitam sedikit saja teman-teman supaya warnanya itu tidak pucat setengah sendok teh gitu ya Hai terus saya kasih ini fun ya sang fun ya satu sendok setengah setengah sendok teh lah kasih gula Hai tidak usah kasih garam ya teman-teman tidak usah dikasih garam boleh dikasih penyedap rasa saja ya soalnya Nen nanti takut apa itu kasinan Hai ini nanti untuk capnya ya teman-teman bumbunya Hai nah ini saya kasih tiga buah cabe rawit yang nanti saya gunting-gunting taruh di atas nanti taruh di atasnya ya teman-teman biar agak pedih sedikit yuk kita es kusi kalau ngiris parinya tipis-tipis aja ya teman-teman jangan terlalu terlalu kandel atau top hal supaya hai 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 sekarang kita angkat dulu ya mama sekarang kita angkat parinya hai 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 ya hai 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 Sudah harum Kita masukkan lagi palenya Jangan sering-sering diaduk ya teman-teman Jangan sering-sering diaduk Takutnya isianya ini lepas Dan kita kocok Kita kocok ini Kita kocok ini ya Minyak Kalau yang pare itu beda sama yang Apa itu terong ya teman-teman Kalau terong itu mudah Empuk Kalau pare itu Sulit untuk empuk ya Jadi ini kita biarkan Jangan di Nah ini sudah mateng Teman-teman ya Parenya itu sudah mateng Kita matikan kompornya Kita angkat ke piring Siap dihidangkan ya Ini kaki airnya kebanyakan Teman-teman Ini ya teman-teman Sudah cantik Dan kita siramkan Bumbunya Ini kan banyak bumbunya ya Teman-teman Kita siramkan Ini ya teman-teman Hasilnya Sangat cantik ya teman-teman Ini namanya Fukuwayong Kayuk Kayuk ya Atau Kayba Kayba Atau Fukuwapare Masak Daging ayam Selamat mencoba Jangan lupa Like, Subscribe, and Comment Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax